Intro Selamat datang di channel Ikebanda Lucy Hari ini saya masih merangkai rangkaian Jiyuka untuk Natal Ya kalau masih dalam suasana Natal Hari ini saya pakai vasnya, vas keramik pasang Lalu ornamen yang saya pakai hari ini adalah ini sedotan Sedotan yang terbuat dari kertas, dua warna Lalu saya ikat-ikat dengan kabel tie Tidak sukar sih ya Tapi hanya kesulitannya disini yaitu kita harus mengimbanginya Supaya dia tuh balance, supaya dia tuh gak rumbu Lalu disini saya hanya taruh begitu aja Ada satu bagian sedotan yang saya masukin kawat disini Lalu saya tusuk ke foam ini Dan dia hanya bertumpu begitu aja Tapi disini saya sudah imbangi kakinya ini Kakinya udah stabil disini ya Nah untuk yang satunya ini malah tidak pakai apa-apa Hanya ini bisa diangkat seperti ini Nah jadi tidak sulit, mudah Kesulitannya hanya membuat dia itu bagaimana supaya seimbang Supaya dia stabil Nah kabel tie-nya ini diikat-ikat begitu aja Lalu hiasan natalnya ini saya hanya masukin aja Begitu Ada yang dimasukin di sedotannya Ada yang dimasukin di kabel tie-nya seperti ini Jadi disini kan biasanya hiasan natal ada yang untuk talinya itu kita copot dulu Lalu kita taruh seperti ini Wadahnya memakai foam ya Nah bunganya yang saya mau pakai hari ini adalah Carnition Standard atau Diantus Warnanya hijau Lalu saya akan pakai hiperikum Saya ada daun cemara juga disini Dan juga baby bread Ya kita akan mulai Saya akan pasang dulu Carnition-nya Seperti biasa Carnition-nya Kita pasangnya dia smile sama kita Saya akan taruh dulu yang pendek Ya Dia smile sama kita Lalu saya pakai yang panjang Supaya dia agak keluar dari rakaiannya ya Supaya kelihatannya nanti dia hidup Saya akan taruh bunga utamanya di dua-dua tempat ya Karena disini mulut wadahnya ini cukup besar ya Maka saya pakai tiga disini Carnition-nya yang satu ini pendek aja Fungsinya dia sebagai penutup foam-nya juga Nah kalau dilihat dari samping seperti ini Dia pendek sekali Oke Nah di wadah yang ini sudah Lalu saya akan pakai lagi Carnition-nya di wadah yang satunya Juga sama Yang pendek Di balem Dia smile sama kita juga Lalu yang lebih panjang Di atasnya Jadi di wadah yang satunya ini Saya juga pakai Carnition Tapi saya pakai Carnition-nya dua Kalau kita lihat dari samping seperti ini Jadi dia ini pendek Lalu yang disini Maju ke depan Tetapi maju ke depannya Dia tidak sama dengan wadah yang ini Yang wadah yang ini lebih maju lagi Sehingga dia ada Ritmenya ya Jadi ada turun Masuknya itu tidak sama Kemudian saya akan pakai daun cemara kipas Di wadah yang ini Karena dia Kita mau merangkaian-rangkaian natal Maka saya pakai daun-daun semara Karena biasanya kalau natal itu kan Kita pasang pohon natal ya Kita saya kasih dua disini daunnya Lalu saya kasih lagi yang lebih kecil Di belakangnya Iya Lalu di wadah yang satunya itu Saya juga kasih daun cemaranya Pendek aja Jadi di belakang Pendek aja Oke Sudah di dua pas Sudah ada daun cemaranya Sekarang saya mau kasih Yang saya sebut asirainya Eh sorry bukan asirai ini Tapi aksen Ya Saya pakai hipericum disini Saya pakai aksennya hipericum disini Pendek aja Oke Tapi yang fas yang satunya ini Ini saya pakainya panjang justru Karena kalau biasanya Saya kan pakai yang sebenarnya itu Yang satu lebih panjang Yang satu lebih pendek Saya juga gak mau bikin sama percis Seperti yang disini Jadi disini Agak beda lagi Saya pakai yang paling panjangnya itu Bukan karnisiannya Tetapi si hipericumnya Coba ya Kita lihat Jadi justru si karnisiannya yang di fas ini Dia ngintip-ngintip Biasanya Saya bikin aksennya Ngintip-ngintip Tapi ini justru terbalik Karena kalau saya bikin ini sama Itu monoton sekali ya Jadi kurang menarik Sudah dapat bunga utama Lalu asirainya Eh, sorry Aksennya Sekarang kita tambahin Pengisinya Atau yang kita sebut Bahasa Jepang itu asirai Asirainya Saya akan pakai baby bread ini Dia agak ke depan juga Ya Lalu di Sini juga Saya akan pakai Baby bread-nya Ini sudah banyak Ornamennya Jadi Harus Hati-hati Bagian dalemnya Kita isi juga ya Supaya enggak Kosong Nah, isinya ini Memang agak Sedikit kesulitan Karena Sudah banyak Sedotannya Coba kita putar Dari arah sini Iya Oke Lalu yang bagian sebelah sini Juga saya akan kasih sedikit Gips of Rila-nya Di bagian dalam Di bagian depan Sedikit kita tutup Oke Sudah jadi Rangkaian saya Jadi hari ini Tema Natalnya Memakai sedotan Ya Sedotannya yang kita ikat-ikat Dengan cable tie Jika suka dengan channel saya Jangan lupa Untuk di Share Di like Dan di subscribe Terima kasih Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa